Halo ibu-ibu, jumpa lagi kali ini kita akan memasak kolak kolak pisang sama kolak ketela rambat angka pertama didihkan santan cairnya dulu setelah mendidih masukkan daun pandannya kemudian masukkan juga ketela rambat yang sudah diiris kecil-kecil kita tunggu sampai setengah matang setelah setengah matang kita bisa masukkan pisangnya kita aduk tunggu sampai setengah matang kemudian kita bisa masukkan santan kentangnya setelah setengah matang kita bisa masukkan gulanya sesuai selera ya ibu-ibu bisa manis bisa agak manis kemudian kita bisa masukkan santan kentangnya kita tunggu jangan lupa beri sedikit garam biar rasanya nanti kurih sedikit garam aduk-aduk jangan sampai santan kentangnya pecah sudah mulai mendidih ya ibu-ibu kalau sudah mulai mendidih sebelum santannya pecah sudah mulai mendidih kita bisa matikan apinya kolak siap untuk disajikan kemudian